Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Menteri ATR dan Kepala BPN untuk menyampaikan materi tentang reformasi agraria untuk kemudahan investasi. Sekaligus kami laporkan kepada Bapak Presiden, dia adalah panelis terakhir di sisi kedua ini karena informasi dari Panitia bahwa Bapak Mengko Marpes pada saat ini sedang menjalankan tugas sehingga beliau tidak bisa menjadi narasumber pada panelis yang kedua ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak. Yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Menko, Bapak Menteri, Yang saya hormati para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkompimda, Bapak-Bapak dan Bapak sekalian. Seperti yang ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa investasi adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi. Apa yang harus kita siapkan dengan kenyataan yang saat ini harus menjadi perhatian kita. Di daerah untuk izin KKPR saja masih kesulitan. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Kalau kita lihat bahwa target RDTR di seluruh Indonesia itu ada 2.000. Sedangkan yang sudah ada perdanya baru 237. Yang masuk di BKPM itu ada 108. Artinya apa? Ada wilayah kabupaten, kota yang sama sekali belum memiliki RDTR. Padahal RDTR ini adalah satu persaratan yang memiliki kepastian hukum dalam mengeluarkan KKPR. Sehingga para pengusaha atau investor apabila masuk kemudian masuk ke aplikasi BKPM, OSS, online single submission, ceklik untuk izin lokasi akan keluar dalam proses dalam satu hari saja. Itu KKPR sudah jadi dan investor sudah bisa melaksanakan kegiatan di lapangan. Dan untuk proses yang dibutuhkan untuk RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, sebelumnya selama 24 bulan. Namun dengan koordinasi yang baik, saat ini bisa direduksi hanya 12 bulan selesai, dengan rincian adalah 8 bulan penyesuaian, 4 bulan untuk sosialisasi. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita masih punya hutang 1.663 RDTR. Di setiap daerah, setiap kabupaten atau kota bisa memiliki 4 RDTR. RDTR apa saja? RDTR Tata Kota, RDTR Pariwisata, RDTR Mitigasi Bencana, RDTR Industri. Kemudian pertanyaannya, apabila ada investor masuk ke wilayah kabupaten atau kota yang belum ada RDTR-nya, apakah bisa diproses? Jawabannya bisa. Pak Bupati, Pak Wali Kota bisa. Dari Kementerian nanti akan mengeluarkan yang namanya KKPR, sehingga mendahului dari RDTR dan RDTR juga dalam proses penyelesaian. Oleh sebab itu, saya ingin menghimbau kepada Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota, ketika menyusun RDTR, karena di sana sudah ada forum penataan ruang, agar mengikut sertakan Kakantah atau Kakanwil. Kalau segdanya ini sebagai ketua penyusunan RDTR, wakilnya adalah Kakantah atau Kakanwil. Supaya apa? Apabila terjadi permasalahan dengan pusat, kita monitor antara pusat dan daerah. Jangan sampai kejadian, mungkin Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur terkait dengan LSD, lahan sawah dilindungi, permasalahan di bawah, umek, di atas juga tidak monitor. Untuk RDTR ini, saya wanti-wanti, mari kita kerjasama, sehingga permasalahan-permasalahan RDTR di wilayah, termasuk nantinya dalam proses KKPR, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, bisa kontak langsung ke Menteri, atau Wakil Menteri, atau Dirjen. Supaya permasalahan-permasalahan di daerah ini, semuanya bisa selesai. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan adalah, terkait upaya percepatan pendaftaran tanah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tahun 2016, bahwa pendaftaran tanah kita posisinya di angka 46 juta bidang. Padahal targetnya adalah 126 juta bidang, sehingga minus 80 juta bidang. Pada waktu itu, sebelum ada program PTSL, kita bisa mencetak atau melakukan pendaftaran 500 ribu, tidak sampai 1 juta. Padahal kurangnya 80 ribu. Apabila satu tahun kita hanya memproduksi 500 ribu, berarti 80 kali 2. 160 tahun kita menunggu sertifikat. Kalau saya saat ini tidak punya sertifikat, menunggu 160, saya ya sudah wabila tofik walidayah. Oleh sebab itu, program PTSL ini, saat ini menghasilkan total bidang yang terdaftar sampai 2022, 101,1 juta bidang, atau 80,2 persen, dan telah bersertifikat sebanyak 85 juta bidang, atau 67,5 persen. Semuanya itu menuju, apabila PTSL kita bisa 100 persen, untuk menuju ke desa lengkap, kecamatan lengkap, kota lengkap, kabupaten lengkap, dan provisi lengkap. Manfaat kota lengkap itu apa sih? Manfaat kota lengkap, yang pertama adalah akan terjadi ekonomi inklusif, terutama kolateral menggunakan tanah. Kemudian yang kedua adalah PBB dan PBHTB akan meningkat. Oleh sebab itu, kebetulan di sini lengkap ada Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota, kami mohon dalam pengurusan PTSL, agar PBHTB-nya kalau bisa dibebaskan. Untuk pendaftaran pertama, salah satu contoh adalah Kota Semarang. Kota Semarang membebaskan PBHTB hanya 40 persen, Pak. Tapi ketika dikumpulkan hasilnya, mengurangi 40 persen saja, itu masih pendapatannya 80 miliar. 50 miliarnya dihibahkan kepada Kanwil dalam rangka mendukung penyelesaian PTSL. Oleh sebab itu, mumpung ada di sini semua, mudah-mudahan PBHTB untuk pendaftaran pertama itu bisa dibebaskan. Kemudian, pendaftaran tanah akan memberikan ekonomi value added, EVA, kepada negara dan masyarakat. Salah satu contoh adalah, sejak dilaksanakan PTSL tahun 2017 sampai 2022, EVA yang telah dicapai sebesar kurang lebih Rp5.219 triliun. PBHTB-nya sebesar Rp107,4 triliun. PPH sebesar Rp45,4 triliun. Dan PNBP sebesar Rp12,5 triliun. Dan untuk HT, hak tanggungan apabila sudah mendapatkan sertifikat, kemudian dilakukan agunan ke bank, itu tercatat Rp5.053,6 triliun uang itu berputar di situ. Sehingga permasalahan PTSL atau pendaftaran tanah ini akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di kota, kabupaten, bahkan di desa. Semuanya merasakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ingin saya sampaikan bahwa ATR BPN juga sudah melaksanakan layanan elektronik. Baru ada empat layanan elektronik yang sudah kita buat, diantaranya adalah layanan pengecekan, SKPT, informasi zona nilai tanah, dan hak tanggungan elektronik. Dari empat aplikasi saja, empat layanan itu, kita sudah bisa mengurangi antrian masyarakat 30-40 persen. Dan beberapa pengembangan aplikasi pertahanan dan tata ruang, diantaranya adalah sentuh tanahku. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah memiliki sertifikat, tinggal cek di aplikasi sentuh tanahku, sudah terlihat bahwa sebelah kiri milik siapa, sebelah kanan milik siapa, dan tanah saya posisinya bagaimana, itu ada semua, termasuk aplikasi Bumi ATR BPN, Gistaru, survei tanahku, dan layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini hampir setiap hari, kami menerima pengaduan dari masyarakat, dan langsung kami tindak lanjuti. Justru kami terbantu apabila ada pengaduan, karena kami langsung cek, turun ke lapangan, dan kita selesaikan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, manfaat layanan elektronik yang saat ini dirasakan oleh masyarakat adalah, memiminalisir sengketa dan mempersempit gerak mafiyat tanah, yang saat ini namanya mafiyat tanah ada di mana-mana. Mafiyat tanah mengaku korban. Yang korbannya sendiri juga kebingungan, loh dia yang ambil tanah saya kok saya yang dijadikan korban. Permasalahan ini ada di mana-mana. Oleh sebab itu, dengan layanan elektronik ini akan mereduksi permasalahan-permasalahan, kemudian data untuk perencanaan pembangunan daerah dan layanan informasi geospesial yang terintegrasi, sehingga kita mudah untuk melakukan deteksi, dan juga mengurangi, mereduksi, antrian, dan semuanya dapat dilakukan dari manapun. Dari rumah di mana... 30 detik lagi Pak ya. Terima kasih. Itu semuanya bisa kita lihat, dan yang jelas adalah mengurangi potensi korupsi. Karena dengan elektronik ini semuanya terdata. Tidak ada yang bermain-main di situ Pak. Dan yang terakhir, saya ingin mengenalkan Bank Tanah. Bahwa Bank Tanah di ATRBPN sudah berjalan. Dalam tahun ini kita sudah mengumpulkan tanah dari HGU, dari tanah terlantar, dan semuanya sebanyak 12 ribu hektare. Dan Bank Tanah ini juga akan pro dengan reforma agraria. Dari total 12 ribu itu nanti akan kita kurangi 30 persen, akan kita redis ke masyarakat. Sedangkan sisanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan investasi, yang nantinya akan kita sambungkan ke BKPM, walaupun BKPM itu adalah harus ada RDTR, kalau ini RDTR tidak kita kunci. Dengan Bank Tanah pun, nanti apabila investor ingin izin lokasi, pencet akan keluar KKPR hanya dalam waktu satu hari. Demikian, wabila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang merelai kembali buat beliau, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Bapak Hadi Cahyanto. Sampai jumpa di video selanjutnya.